Halo assalamualaikum semua welcome back to my youtube channel any rajut di video kali ini kita akan belajar teknik dasar merajut untuk pemula dan untuk bahan dasarnya sendiri di sini saya pakai benang poli ceri kemudian hapen ukuran 2,5 mm dan kunting untuk memutuskan benang dan untuk pola dasar merajut pertama kita akan membuat chain atau CH kemudian kita akan belajar membuat single crochet atau SC dan half double crochet atau HDC kemudian double crochet atau DC dan treble crochet atau TR kemudian di sini kita akan belajar juga membuat front post dan back post double crochet dan front loop only dan back loop only atau FLO dan BLU dan kita juga akan membuat magic ring single crochet dan langsung aja kita mulai tutorialnya Nah teman-teman sebelum membuat CH pertama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu untuk caranya kita taruh ekor yang lebih pendek seperti ini di atas tangan kemudian kita lipat bentuk bulatan seperti ini dan kita taruh benang di bagian bawah lalu kait dengan hakpen dan keluarkan kemudian kita tarik benang yang lebih panjang seperti ini dan ini sudah membentuk slip knot ya teman-teman dan selanjutnya kita akan membuat chainnya pegang benang yang ada menjadi hakpen kemudian kita kait nah seperti ini lalu keluarkan pada lubang nah ini sudah membentuk satu chain atau satu CH lakukan lagi kita buat lagi kait benang lalu keluarkan seperti ini buat lagi kait benang lalu keluarkan nah caranya sangat mudah sekali seperti ini ini sudah terbentuk lima chain saya akan membuat sepuluh chain nah teman-teman ini sudah terbentuk sepuluh chain lalu selanjutnya kita akan membuat single crochet sebelum itu kita tambah satu chain terlebih dahulu karena ketinggian sc itu sama dengan satu chain kita tambah satu chain lalu kita tusuk di rantai selanjutnya di chain selanjutnya di lubang kedua seperti ini pegang benang di hakpen lalu tusukkan hakpen pada lubang yang kedua seperti ini kemudian kita kait benang dan keluarkan setelah itu ada dua benang di hakpen kita tahan kita kait benang kemudian keluarkan semua lewati semua benang yang ada di hakpen lalu selanjutnya kemudian kait benang kemudian keluarkan tahan benang yang ada di hakpen kait lagi keluarkan caranya sangat mudah sekali kita buat lagi sampai membentuk 10 sc selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini sudah membentuk 10 SC kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat half double crochet atau HDC dan sebelum itu kita tambah dua chain terlebih dahulu karena ukuran tinggi half double crochet itu sama dengan dua chain Hai sebelum itu kita lompati satu lubang karena dua chain itu sudah termasuk hitungan 1 HDC dua chain itu sudah masuk hitungan 1 HDC dan kita lanjut ke lubang selanjutnya ke lubang kedua kita kait benang terlebih dahulu seperti ini kemudian kita masukkan hakpen ke lubang nah seperti ini lalu kait benang lalu kait benang nah seperti ini keluarkan ada tiga benang di hakpen tiga benang di hakpen tahan kait dan keluarkan semua nah lewati semua benang yang ada di hakpen nah seperti ini Hai kait lagi kita bikin lagi buat lagi kait terlebih dahulu kemudian masukkan hakpen kait benang keluarkan ada tiga benang di hakpen tahan kait benang dan lewati semua nah seperti ini kait dan kita akan membuat 10 bentuk HDC selamat menikmati 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 kemudian kait keluarkan dua kait lagi keluarkan dua lagi nah caranya sangat mudah sekali saya akan membuat 10 double crochet hai 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 nah teman-teman ini sudah membentuk 10 double crochet dan langkah selanjutnya kita akan membuat treble crochet dan seperti sebelumnya sebelum itu kita tambah 4 chain karena ukuran 4 chain itu sama dengan satu treble crochet 4 chain dan kita loncati satu lubang karena 4 chain chain itu ukurannya sama dengan satu treble crochet lanjut ke lubang kedua kait benang dua kali kalau half double crochet dan jdc kita kait satu kali kalau treble crochet kita kait dua kali jadi totalnya ada tiga benang di hakpen ya masukkan hakpen kait keluarkan dan ada empat benang di hakpen kemudian kita keluarkan dua 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 kait benang keluarkan dua kait benang lagi keluarkan dua nah jadinya agak lebih tinggi dari double crochet nah jadinya agak lebih tinggi dari double crochet kita ulangi lagi kait dua kali kemudian masukkan hakpen ke lubang kait benang keluarkan kemudian kait benang keluarkan dua kait benang keluarkan dua kait benang lagi keluarkan semuanya nah seperti ini bikin lagi kait benang dua kali masukkan hakpen ke lubang selanjutnya kait benang keluarkan kait benang keluarkan dua keluarkan dua dan keluarkan semuanya saya akan membuat treble crochet sebanyak 10 kali selamat menikmati buku sejak setiap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah jadi sudah membentuk 10 treble crochet atau tr dan angka selanjutnya kita akan membuat slip stitch ini bonus ya teman-teman dan untuk membuat slip stitch itu tidak ada tambahan chain karena ukuran slip stitch sendiri itu 0 tidak ada ukurannya dan caranya satu benang di hakpen masukkan hakpen ke lubang selanjutnya lalu kait benang lalu keluarkan semua nah seperti ini kita buat lagi masukkan hakpen kait dan keluarkan semua masukkan hakpen lagi kait lalu keluarkan semua nah caranya sangat mudah sekali seperti ini nah teman-teman untuk pola slip stitchnya sudah jadi jadinya seperti ini jadi dia itu membentuk seperti bordir dan slip stitch juga bisa menyambungkan 2 rajutan yang terpisah dan langkah selanjutnya kita akan membuat magic ring single crochet caranya kita buat bulatan di jari di 2 jari seperti ini lalu kita masukkan hakpen dan kait benang panjang seperti ini lalu kita tahan jangan ditarik caranya sama seperti slip knot cuma ini gak ditarik kita tahan seperti ini lalu kita buat 1 chain nah seperti ini dan kita buat sc dan ini tuh terserah kalian ya polanya mau buat hdc atau double crochet atau sc itu terserah kalian itu kembali ke instruksi dan disini saya mau membuat single crochet buat single crochet saya akan membuat 6 single crochet dalam magic ring selesai selesai nah setelah membentuk enam single crochet kemudian tali pendeknya kita tarik seperti ini nah seperti ini lalu kita slip stitch di SC yang pertama slip stitch dan ini sudah membentuk magic ring dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat front post dan back post double crochet dan sebelum membuat front post atau back post double crochet kita buat dasarnya terlebih dahulu disini saya mau membuat 10 chain 10 CH kemudian kita isi di setiap lubangnya dengan satu double crochet kita isi dengan satu double crochet dalam satu lubang jadi totalnya ada 10 double crochet pada 10 double nah ini udah hampir jadi dasarnya kemudian kita tambah 3 chain kemudian kita balik seperti ini dan kita kita mulai membuat front post double crochet kita kait benang ke hakpen seperti ini kemudian kita masukkan hakpen pada selah-selah double crochet masukkan hakpen seperti ini dari belakang kemudian ke depan nah seperti ini ya Nah biasanya akan kita masukkan di lubang sini di huruf V horizontalnya kemudian 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 kalau yang front post double crochet kita masuk lewat sini tarik benang dan caranya sama seperti kita membuat double crochet seperti ini jadi agak timbul ya motifnya kita buat lagi kait benang kait benang hakpen masuk ke selah-selah double crochet nah seperti ini dari belakang ke depan kait benang keluarkan kait benang keluarkan dua keluarkan dua dan caranya sama untuk pembuatan untuk pembuatan front post double crochet atau single crochet cuma bedanya di hakpen yang kita masukkan seperti itu nah untuk membuat backpost beda ya caranya seperti ini jadi dari belakang keluar kemudian masuk lagi ke dalam ini sudah masuk ke motif backpost double crochet kalau tadi front post sedangkan ini backpost kemudian kita tarik menyamai double crochet agar lebih tinggi ya sama nah seperti ini nah jadi ini kalau backpost double crochet itu cengkrung ke dalam sedangkan front post itu timbul keluar kita buat lagi backpost kait benang masuk dari belakang keluar kemudian masuk lagi kait benang keluarkan keluarkan dua keluarkan dua keluarkan dua seperti ini ini front post ini backpost kemudian kita lanjut lagi membuat frontpost double crochet nah bedanya seperti ini ya jadi frontpost agak timbul sebelum sedangkan backpost itu cengkrung ke dalam kemudian kita buat lagi backpost double crochet nah seperti ini dan ini udah jadi jadi seperti ini ya teman-teman perpaduan antara frontpost double crochet dan backpost double crochet dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat front loop only dan back loop only atau FLO dan BLO dan ini saya sudah membuat dasarnya sama seperti tadi chain kemudian DC dan setelah itu kita akan membuat motif double crochet untuk mencontohkan backloop only nya kita tambah tiga rantai terlebih dahulu dan teman-teman pada umumnya setiap stitch itu ada garis V horizontal nya di bagian atasnya jadi untuk membuat BLO ini membuat BLO ini kita hanya membutuhkan satu sisi saja satu loop di bagian belakangnya kan dan biasanya kita membutuhkan dua loop di bagian tengah V horizontal nya di bagian tengah garis V horizontal kita tusuk kita ambil di loop belakangnya nah kait keluarkan dua keluarkan dua nah seperti ini jadinya buat lagi kait benang tusuk di bagian belakang tusuk di bagian belakangnya kait benang keluarkan keluarkan dua dan keluarkan dua lagi dan untuk membuat HDC atau single crochet itu sama seperti ini ya hanya beda di penusukannya aja nah jadinya seperti ini terima kasih 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 ini BLO ya atau back loop only kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat front loop only atau FLO kita buat tiga ratai 3CH dan kalau back loop only di sisi sini sedangkan untuk front loop only kita ambil untuk bagian depannya di sini ya di loop depannya nah kita kait seperti ini nah kita kait di loop bagian depan seperti ini keluarkan dua keluarkan dua selamat menikmati nah teman-teman untuk hasil FLO atau front loop only hasilnya seperti ini jadi di bagian belakangnya ada garis front loop only yang tidak dikerjakan seperti ini ya Nah kalau back loop only di bagian depan ada garisnya kalau front loop only itu ada di bagian belakangnya jadinya seperti ini dan demikian lah teman-teman itulah macam-macam tusuk dasar merajut untuk pemula terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya terima kasih selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati